Terpaksikan Pak Monty masuk, Monty. Ya Pak Monty sih sebagai sutradara bisa menjelaskan dengan sangat baik dimana kita akhirnya bisa ngerti perspektif dia yang akhirnya bisa kita satukan sama perspektif kita terhadap karakter kita masing-masing. Jadinya di saat kita diskusi, kita bisa menyampaikan apa yang pengen dituju sama sutradara dan akhirnya memastikan kita punya tujuan yang sama gitu. Jelas banget gitu menjelaskan situasinya seperti apa, apa yang pengen dia capai di adegan ini. Jadinya itu juga pas ngelakuin adegannya, gak yang begitu sulit ya. Dan sama mungkin kelebihannya Pak Monty juga salah satunya adalah dia sangat personal sama aktor-aktornya. Sangat-sangat-sangat personal. Jadi aktornya tuh bisa diajak ngobrol sendiri dulu, diajak mungkin beripir atau apa. Beripir dulu. Ngobrol hanya berdua dan telak-pelak pendekatannya tuh halus banget gitu dan dia ngasih tau keintinya, kayak menyentuh hati para pemain. Itu yang juga saya rasa sih kekuatannya Monty Tiwa ada di sini juga. Selain Monty adalah seseorang direktor yang juga menulisnya bagus ya. Dan si Monty juga lo tanya, mau bawa tua buat resa pada saat luar ke speciaris. Pemain yang terbaik. Mungkin lecture my husband ini yang jadi tua buat resa sendiri. Waduh, kalau itu saya enggak tahu. Tapi maksudnya di tengah situasi yang kayak sekarang ini, saya kayaknya udah bisa dapet respon yang baik aja udah. Bahwa ini my lecture my husband akan membawa kami kemana lagi nantinya. Ya biarkan itu menjadi misteri dan mari kita lihat lagi ke depannya. Yang penting happy. 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 Kalau info yang saya dapet, salah satunya itu Malaysia. Malaysia ya? Yang lumayan tinggi ya. Tapi kalau di negara-negara, katakanlah misalnya Asia Tenggara, kita belum tahu. Mungkin itu mesti saya tadi bisa ke Mbak Leslie ya. Dia pasti lebih tahu sih. Dia pasti punya data. Oke? Oke? Oke. 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 Oke.